Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Lagi-lagi berjumpa Bersama saya Arief Ang Oke teman ini dia tanaman cabai saya Yang dulu berapa hari Udah saya review Ini sekarang usianya 19 hari Besok 20 hari ini Ini yang cabai keriting Merah atau hijau boleh Ini yang diatasnya yang cabai Rawit merah Jadi ini baru disemprot 2 kali Cuma dengan penyumbur daun Dan juga Saya semprot dengan antibakteri Dan juga fungi Seperti ini teman Untuk yang tanaman Cabai ini Cabai yang keriting Ijaunya Ini udah tumbuh yang namanya Tunas air Seperti ini disini Ini umusia 20 hari aja Udah tumbuh Tumbuh tunas air Seperti ini Ini teman Coba lihat Jadi kalau udah tumbuh tunas air Seperti ini Kalau jenis cabai Keriting seperti ini Ini biasanya Saya pretelin Seperti ini Ini pretelin Jadi ambilin teman Ini tunas airnya Ambil Seperti ini Jadi nanti sisakan Yang diatas aja teman Supaya ini Pertumbuhannya Jadi bagus Jadi nanti cabainya pun Jadi lebih Panjang Besar dan bagus Jadi padahal nanti Seperti ini Kalau dibiarin Nanti kan Ibaratnya Nutrisinya Kebagi kemana-mana Jadi yang diutamakan Yang tanaman intinya Seperti itu Nah ini Udah saya uruk nih Udah saya uruk Yang Untuk bagian sini Sampai yang bagian sana Yang diatas ini Yang sedikit ini belum Coba lihat nih Ini kan kayak Ini udah mesin-mesin Gerong-gerong Gini nih Masih berlobang lah Ibaratnya kayak Sedimentasi gitu lah Atau abrasi lah Seperti lah Ini kan Tadinya penuh Seperti ini Jadi ke bawah Seperti ini Ibaratnya longsor lah Sebutannya apa Bingung lah Pokoknya seperti itu Jadi kita Ini Kasih Ini lagi Tanah lagi Supaya Ini kalau hujan Lebih kokoh Seperti kalau kena angin Lebih kokoh Nanti ini Pada usia Yang ke Kalau ibaratnya Ini udah Tubuh Tunas dua Di bagian atas Ini Seperti ini Ini udah Mau ada yang berbunga Ini udah Tunas dua Nanti ini baru Saya kasih ajir Teman Kalau jenis tanaman Seperti ini Ini wajib dikasih ajir Untuk Entah itu Untuk Yang Keriting Ataupun yang Cabai merahnya Karena ini nanti kan Pertubuhannya Tinggi ya kan Seperti itu Kita lihat lagi Teman Nah ini usia Ini sama aja Ini Ini sama ini Cuma kalau yang Ini Yang cabai rawitnya Ini tuh Belum Cepat Cepat ini cabai keritingnya Pertubuhannya Benar sama Bibitnya juga sama Tapi ini nanti Kalau udah besar Kalau udah Ibaratnya Akarnya siap Udah makan Begitu Bagus Ini jutsu Nanti kalah ini Pertubuhannya Lebih tinggi yang ini Ini kan jenis yang Cabai rawit merah Yang Merah kesalahan Tapi ini Jenisnya digantung Terus Kalau yang ini Ini cabai keriting Hijau Ini mereknya Yang OR Seperti itu Kita kesana Ini irigasinya disini Airnya Seperti ini Airnya dari irigasi sawah Dari mata air langsung Ini maksudnya Kekolam Karena di bagian bawah ini Kekolam Dan yang di bagian sana Itu Tanaman buncis Ini bekas tanaman Cabai juga Seperti ini Coba ini Kita lihat teman Kan Ini Usia yang 20 hari Seperti ini teman Usia 20 hari Memang udah banyak ini Tunas airnya Kalau orang sini nyebutnya Tapi mungkin Di darah Di darah Namanya Beda-beda ya kan Entah tunas air Entah apa itu beda Tapi ya Tujuannya Maksudnya Nendernya sama Seperti itu Tetap ini masih Yang cabai rawitnya Belum ada tunas Air Kalau untuk yang cabai rawit Merahnya Kalau ada tunas airnya Saya biarin Biasanya biarin Saya gak pernah Pretelin Cuma kalau yang Untuk cabai hijaunya Keriting itu Wajib saya pretel Seperti itu Karena biasanya Kalau cabai yang merah Seperti ini Itu jarang tunas air Karena ini pertubuhannya Memang fokus Langsung ke atas dulu Besar Nanti tunas airnya Menyusul Kalau ini udah mulai Ada berbuahnya Ini yang belum Saya uruk Contohnya Kita ambil Tanah dari Telawah ini Kita uruk Di sini Kalau yang dulu itu Saya pernah Uruk pakai ini Sekam Itu boleh Nah ini kan Ini kan kalau Sebagai contoh Ini kan udah Kayak Lemahnya Tanahnya berkurang Ini kita Ambil dari Telawah ini Terus Kita masukin Gini teman Nah ini Ini bisa Nanti pada Usia 15 hari Orang-orang sini Orang-orang sini Seperti itu Ini udah diuruk lagi Karena kalau musim hujan itu Biasanya memang Keterotos Atau memang ada Abrasi lah Seperti itu Tanahnya Kayak Habis seperti ini Ya kan Padahal kan tadinya penuh kan Penuh Terus karena Sering hujan Karena ya Biarpun gak hujan pun Langsung ini Kayak ke bawah gitu Tanahnya Seperti itu Jadi ini wajib dikasih Ini lagi Tanah lagi teman Tujuhnya itu Lebih bagus Tanamannya Jadi lebih sehat Tanamannya Kalau kita kasih Seperti ini Ini juga Kalau bisa Jadi kasihnya yang Penuh full teman Seperti ini Jadi Untuk Rongga-rongga Udaranya Yang dari Itu jangan sampai Ya Kayak kelihatan lah Seperti ini aja Gak apa-apa Nah Seperti ini Ini udah Lumayan Bagus ya Codohnya seperti ini Ini gila-gila yang Cuma sekebagian sini aja Yang Belum saya Ini apa Kasih Urukan Atau kasih tanah Tambahan tanah Untuk bagian lubang-lubangnya Kalau yang ini Udah Udah saya kasih semuanya Ini Ini udah kasih Saya kasih semuanya Ini Tuh Udah kasih Saya kasih semuanya Lumayan lah Nah ini ada yang Udah yang kuning nih Nanti akan saya cabut Teman Seperti itu Ini Ini kan udah Ada yang tipuh Ini ada yang Lumayan bagus Bisa nanti Kalau udah Usia 30 hari Lebih 35 Itu Udah ada yang Ini Keluar Ini Tunas air Juga ini teman Untuk Cabai rapitnya Kalau cabai ininya Udah Masih udah Kalau cabai ininya Keluar cepat Teman Tubuhnya juga cepat Kita lihat Sabis ini Ya itu Untuk perawatannya Saya masih Semuanya Yang kemarin Saya upload Penyuburnya Saya pakai Mami Crew Daun Terus Inseknya Saya pakai Kulakron dulu Pakai winter Juga boleh Seperti itu Ini belum Ini udah Ini kan Ini udah Disini nih Ini belum Seperti itu Saya kasih Ini Saya yang Bagian sini Cuma Penanam Stengharol Stengharol Mulusa Kalau yang Saya akan Stengharol Jadi ini Bibitnya Kurang lebih Saya menggunakan Bibit 3 eblek Jadi 1 eblek itu Isinya 360 Jadi Kalau 3 eblek Hampir Seribu lah Tapi Sisa Sedikit Kurang lebih Seribuan Tanaman Aja Irigasinya Dari sini Ini yang Belum Teman Nah Ini Saya kan Dulu Pakai plastik Bekasnya Ini kan Karena yang Plastik Yang Enggak Baru Plastiknya Mulusanya Maksudnya Enggak Baru Seperti itu Jadi Nanti Kalau Udah Usia Satu Minggu Lagi Seperti Apa Saya Update Terus Untuk Jenis Sabe Ini Kalau Ada Yang Puning Ini Kita Cabut Aja Cabut Dibuang Jauh Jauh Ini Kalau Gemi Seperti Ini Jain Ular Teman Tuh Ini Ada Satu Ini Kemarin Ini Waktu Musim Kemarau Bagus Banget Gak Ada Yang Kuning Setelah Sekarang Ini Kan Sudah Masuk Musim Hujan Terus Ini Di Di Hari Ini Cabut Aja Gak Usah Sayang Sayangan Seperti Itu Teman Oke Teman Jadi Gira Ini Sering Sering Saya Tentang Pertumbuhan Tanaman Cabut Saya Umur 20 Hari 90 Hari 20 Harinya Besok Jadi Nanti Teman Teman Kalau Mau Update Atau Perkembangannya Nanti Saya Akan Update Terus Kebang Selanjutnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Para Petani Indonesia Terima kasih